Tadi dikatakan berapa pengikutnya si Mama Gufran? Punya 8 lembaga Lembaga Udah punya 8 lembaga teman-teman Dan itu resmi ya Lembaga resmi Mas Ashidi Berpikir yang besar Kenapa? Contoh kemarin Misalkan mau ada Zakir Naik Tuh, Zakir Naik dia benci teman-teman Karena Zakir Naik orang Salafi Jadi benci dia Itu mau dateng, itu kan bisa membuat gado negeri ini Tuh, gaduh katanya Padahal Dr. Zakir Naik Di mana-mana dia pembahasannya ilmiah Mengajak orang memeluk Islam Oh dia gak mau teman-teman Ya, gak mau dia Biarkan orang beragama ini memeluk agamanya masing-masing Ya, pembahasan Tauhid gak perlu Karena pembahasan Tauhid itu bahaya Bisa memecah belah A'udzubillahimna shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ada satu video pembelaan Dari adik Armando Dari Habib Keribo Kepada Gufron Ya, meskipun katanya mereka ini tidak mensupport Tidak ini, tidak percaya kepada Gufron Tetapi pernyataan mereka Seolah-olah ingin membuat Gufron didiamkan Jangan kan kepada Gufron Ketika heboh Panji Gumilang Mereka ini teman-teman Memuja-muji Panji Gumilang malah Katanya Panji Gumilang itu tokoh yang seperti ini Seperti itu Ya, tidak ada jauh berada Ketika orang sepakat dengan Panji Gumilang Pasti mereka juga akan sepakat dengan Gufron Karena apa? Connect Ada pola fikir yang connect disitu Ya Allah Coba kita dengarkan seperti apa Pernyataan dari Habib Keribo ini Atau Zen Asegaf ini Kita langsung ke Mas Adi Armando Artinya apakah tidak perlu distempel Ini penyelewengan Ini kesesatan Atau bagaimana? Mas Adi untuk Mama Gufron ini Saya lebih percaya dengan dialog Dengan diskusi Betapapun diskusinya mungkin akan terasa Keras gitu ya Tajam Apa persaingan pendapatnya menjadi Sangat-sangat serius gitu ya Tapi pendapat-pendapat semacam ini Harus dijawab Harus ditunjukkan Kenapa dia kita anggap sebagai Pendapat-pendapat yang Barangkali berbeda dengan Kebanyakan pendapat kita Barangkali berbeda katanya Kebanyakan pendapat kita Dan dimana letak lemahannya Jadi Orang-orang seperti Mama Gufron ini Itu kan ada banyak Seperti yang Anda katakan Dan tidak Iya banyak Hanya terjadi di Indonesia Tadi dikatakan berapa Pengikutnya si Mama Gufron Punya delapan Lembaga Lembaga Banyak kan Punya delapan lembaga Teman-teman Dan itu resmi ya Lembaga resmi Orang sesat teman-teman Di Indonesia itu Mendapatkan panggung Dijaga Banser Siapa yang ngutus Banser Kalau bukan Kiai Ya nanti saya menutup tanpa bukti Siapa yang ngutus Banser Kalau bukan Tokoh-tokoh ini Coba kita langsung Dengarkan seperti apa Ya pernyataan dari Zen Segaf ya Habib ya Balawi Ini orang gak berakal Kenapa harus MUI turun tangan Mama Gufron ini Kalau saya sebagai orang berakama Ini dia bertindak Tak pakai akal Salah Kalau MUI Menanggepi Justru membesarkan Mama Gufron ini Diamin aja Ini gak penting Tuh Diamin aja Ini gak penting Padahal Gufron punya Sebelas lembaga Katanya Dan Gufron punya Banyak santri Mau dikemanakan Santri-santri itu Diajari apa Santri-santri itu Tasawuf Tasawuf Orang begini Di setiap zaman ada Saya kepengen MUI itu apa Bertindak Ya orang setiap ini Selalu ada Kenapa Itu sunnatullah Bapak Pak Kribo Orang seperti Gufron ini Yang akan selalu ada Dan itu menjadi Sunnatullah Untuk kita Sebagai muslim Yang waras Untuk menentang Dan mendakwahi Orang lain Allah itu gampang Tinggal ucapkan Kun Kelar urusan Kita gak perlu Dakwah repot-repot Gak perlu Debat sana-sini Gak perlu Beradu argumen Sana-sini Pergi ke sana Pergi ke sini Gak perlu Kalau kita mau Diam-diam saja Allah punya kun Jadilah Maka jadilah Kata Allah Betapa gampangnya Allah SWT Untuk menjadikan Seluruh dunia ini muslim Jadi muslim Seluruh dunia ini Bisa Tetapi apa Sunnatullah Dari sejak Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Seandainya Allah SWT Mau Allah katakan Kun Selesai Gak perlu kita Berdakwah Gak perlu kita Mengingatkan orang lain Wala asr Innal insana Lafi khusr Illal ladhina amanu Mu'amilus sualihati Watawasawbil haqq Watawasawbil sobru Gak perlu Demi masa Sesungguhnya Manusia itu Hidup dalam keadaan Yang merugi Ila Kecuali orang-orang Yang beriman Dan saling menasihati Dalam kebenaran Dan mengajak Dalam kesabaran Begitu Itu kata Allah Agar apa Semua yang telah Allah Ciptakan Semua apa yang terjadi Di dunia ini Sudah sunnatullah Ketika ada yang hak Pasti ada yang batil Sebagaimana adanya Siang dan malam Kalau kita tidak mau Berpedoman dengan itu Lantas bagaimana Kita sebagai umat muslim Mengatakan sebagai muslim Berada dalam agama islam Tetapi membiarkan Agama islam ini Dicabik-cabik oleh Orang seperti Gufron Lantas tugas kita Sebagai muslim apa Diam Diamin saja Nanti akan hilang sendirinya Gak bakal hilang Gak bakal hilang Tuh Sakir naik dia benci teman-teman Karena Sakir naik orang salafi Jadi benci dia Tuh gaduh katanya Padahal dokter Sakir naik Dimana-mana Dia pembahasannya ilmiah Mengajak orang Memeluk islam Dia gak mau teman-teman Gak mau dia Biarkan orang beragama ini Memeluk agamanya masing-masing Pembahasan tauhid gak perlu Karena pembahasan tauhid itu Bahaya bisa memecah belah Jadi nanti di Indonesia itu Dihapuskan Pembahasan tauhid Pancasila yang pertama itu Tidak boleh dibahas lagi Ketuhanan yang Maha Esa Itu kan tauhid Gak perlu dibahas Nantinya MUI berfatwa Bukan urusan-urusan yang ecek-ecek Begini Oh ya Allah Dia orang Mau mendiamkan Gufron Tetapi Mau mencegah Dokter Sakir naik Siapa Keriboh ini Orang mana dia Siapa orang yang pertama kali Mengorbitkan orang ini Tiba-tiba Dia muncul di media sosial Sebagai Orang yang bisa Didengar pendapatnya Orang mana ini Orang sesat yang menyesatkan Banyak umat Habib Keriboh Kalau memang Riwayat tidak jelas Diabaikan saja Itu informasinya muncul Dengan sendirinya Videonya muncul Dan akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat Yang kita khawatir Kalau ini jadi post-truth Kebohongan yang berulang Dan akhirnya dipercaya oleh publik Sehingga MUI turun tangan mungkin Sesaat lagi ditanggapi Habib Keriboh dan juga Majelis Suami Indonesia Akhirnya dicatat Demokrasi Pemirsa Saya memang agak gedek Terhadap orang-orang Yang mengaku tahu gitu ya Seperti Keriboh ini kan Mengaku tahu segalanya Mau berbicara tentang Sejarah ini Sejarah itu Berbicara agama Tapi apa? Outputnya seperti ini Orang yang paling membenci Terhadap salafi Adalah orang-orang Sufi Yang berpikiran sufi Atau kalau bukan sufi Dia syia Dan kita bisa saksikan sendiri Teman-teman Kita bisa saksikan sendiri Di antara mereka ini Pasti ada saja Yang anehnya leneh Bukan cuma anehnya leneh Dari segi tindakan Ucapan Bukan cuma anehnya leneh Dari tindakan saja Tapi ucapannya pun Ngeri Kita hidup di negara Yang dimana Mayoritas muslim Tapi muslimnya Ya teman-teman Ini adalah tantangan memang Jadi kita harus tegar Kita harus Istiqomah Di dalam menyampaikan Kebenaran Karena kalau hanya Menyampaikan kebaikan Orang ateis pun Bisa menyampaikan kebaikan Tapi kalau kebenaran Hanya orang-orang tertentu Yang siap menghadapi Berbagai macam Problematika Dan penentangan Dari orang-orang Yang sakit hati Ketika Kita menyampaikan kebenaran Dan dia tidak mau menerima kebenaran itu Itu sudah pasti